Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas, teman-teman. Gimana caranya mengatasi kipas angin? Kipas angin Miyako modul kasusnya adalah mati total. Ini Miyako nih. Miyako yang modul nih. Kasusnya mati total, apa yang harus dilakukan kalau seperti ini, perhatikan baik-baik. Colokin. Kita pancet on speed ya. On speed nggak nyala nih. Mati total. Nggak nyala sama sekali. Apa yang harus dilakukan, perhatikan baik saja. Pertama, teman-teman buka ini dulu nih. Kita buka seperti ini. Nah, dibuka dulu nih ya, soketnya nih. Tahan ya, Bang. Tahan. Nah, buka seperti ini satu. Kemudian sebelahnya. Nah, buka seperti ini satu. Yang kedua, Bang. Yang kedua. Sebelah sininya. Nah, dibuka ini yang satu. Pake disongkel aja, pake bing-bin atau test pen. Nah, seperti itu. Kemudian ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, kemudian ini buka. Paham dong, kah disini satu dibaut nih. Nah, ada spene. Pertama kali yang harus teman-teman lakukan, pake jurus 2000 perak dahulu. Nah, nih. Anda ganti barang ini, teman-teman nih. Namanya adalah kapasitor. Nih. Kita tinggal solder aja. Nah, pegang. Pegang, kemudian tarik. Nah, seperti ini. Nah, kebongkar. Ntar dulu kembang yang kedua. Nah, pakai solder aja nih, teman-teman. Nah, nih. Anda ganti barang ini. Ini harganya 2000 perak ya. Nah, ini yang lama. Ini yang baru nih. Kita ganti yang baru. Nah, kita pasang sini nih. Nah, ini kepanjangan, Bang. Pasang aja, Der. Kasih bumbu lagi, Bang. Ada bumbu lagi, ya? Ini dong, kendor. Nah. Sudah kencang? Yang kedua, yang kedua, tolong. Nah. Tiup, tiup. Nah. Sudah kita ganti ya. Kita colokin. Kita nyalakan lagi power. Anggir akan colokin. Satu, dua, tiga, colok. Kita pencet lagi powernya. Nah, ini masih mati, teman-teman. Aman, gimana, Mas Andai? Kalau misalnya masih mati seperti ini. Ngebuk solokannya. Cabut. Langkah kedua, Anda ganti barang ini nih. Tidur lagi, Bang. Tidur dulu, pelan-pelan. Nah. Anda ganti barang ini nih. Namanya adalah tombol. Nih, kita lepas dulu buat ini nih. Jadi, Anda ganti dua barang. Nah, ini lepas, Bang. Pakai penggembang. Bokai penggembang seperti ini. Nah, ini. Anda ganti tombol-tombolnya, teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima. Anda ganti kelima tombol ini. Mana? Tunggu lumer, sedot. Nah, bagus. Yang kedua juga. Tunggu lumer, baru sedot. Nah. Oke. Tunggu lumer, baru sedot. selamat menikmati nah oke klub bongkar lagi klub kita bongkar semua tombol-tombolnya dan kita ganti ya nah kita ganti nih bang kita ganti kapasitornya nih satu nah masangnya bolak-balik juga bebas oke udah ya selanjutnya kita tinggal solder bang kita solder sebentar ini aja nah ini bang kita solder biang nembal dulu bang baru kita solder coy kita solder dulu satu jeder selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan coba colokin bang sekarang kita akan test kita akan coba nyalakan apakah kipas sengit ini sudah bisa ntar dulu bang apakah kipas sengit ini sudah bisa normal apa tidak perhatikan baik-baik satu dua tiga colok dapet dapet colok kita bacet power wah muter nih bang misalnya mati senternya tet nih ya temen ya nah seger ya hidup muter nih nah nih nah seger ya hidup nah hidup 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 mati nah mati dia mati hidupin lagi jeder nah hidup nah ini pakai jurus 500 perak ya pakai jurus 500 perak oke mati nah hidup tetot 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 hidup semua nih nah hidup semua ya seger temen ya seger 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 udah hidup nah nih lihat ya bang nyala bang lihat enggak bang lihat temen ya nyala ya nah oke nah nih sudah nyala ya nah nih lihat temen ya udah nyala ya udah nyala ya udah muter nih tandanya apa tandanya maslanda sudah tuntas temen-temen informasi buat temen-temen yang ingin tahu bengkel andre tatum dimana ini bang ketika jadi google map andre tatum selamat menikmati